Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini kita berada di tempat ini kita melakukan pengabdian terhadap perempuan-perempuan sesih kita berusaha menengahkan ekonomi berikan melalui kegiatan konservasi makhluk kita ajak berikan untuk menanam makhluk yang akan digajukan dengan kegiatan berikutnya yaitu melalui produk populer nah disana kita bisa melihat banyak sekali tanaman makhluk yang bisa kita olah dan nanti kita jadikan produk yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat tanpa mengenal rasa lelah, tanpa mengenal rasa takut, mereka berangkat obat sebesar apapun, mereka mereka terjang hanya untuk mendapatkan untuk membuat bagaimana mereka bisa dihukum oleh istrinya oleh para perempuan yang disinjalkan oleh keluarga pantai 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 menjadi tempat yang indah akan tetapi juga pantai menjadi tempat yang bisa dimanfaatkan oleh keluarga untuk meningkatkan ekonomi untuk meningkatkan ekonomi di lautan dan kenapa harus perempuan karena perempuan ketika adanya lelaki lebih banyak di lautan otomatis di ekologinya di pesisirnya memang harus perempuan yang menjaga dan perempuan harus diberdayakan kenapa harus diberdayakan kita lihat ke sustainable-nya ke jangka panjangnya dimana perempuan itu berdampak jangka panjang juga di sosial pesisir permasalahan pesisir ketika perempuan yang menjaga ketika perempuan menjadi menset utama untuk berpendidikan SDM yang lebih tinggi itu akan mengajarkan lebih keabadaan ketika menset pendidikan perempuan itu tinggi penjagaan lingkungannya itu tinggi otomatis anak akan mencontoh hal-hal baik itu yang akan menjadi hal positif ke depannya dan ketika ekologi pesisir itu benar-benar dijaga itu akan berdampak ekonomi ekonominya kenapa pantai kembali lagi pantai itu menarik ketika sampahnya lingkungannya dijaga otomatis wisatawan akan menarik menarik wisatawan di wisata tersebut dan perempuan itu bisa melakukan banyak hal salah satunya itu berdagang dan tentunya ketika berdagang otomatis mereka juga harus menjaga lingkungannya karena apa? mereka merasa memiliki lingkungan tersebut bagaimana cara memberdayakan perempuan? cara memberdayakan perempuan yaitu dengan membuat suatu komunitas perempuan dimana kegiatannya ada beberapa kegiatannya yaitu yang pertama contohnya adalah membuat keripik mangrove dimana keripik mangrove ini bisa kita gunakan untuk dijual dan juga meningkatkan ekonomi dari para perempuan dan juga yang kedua ada olahan berbagai macam olahan dari kerang dimana kerang ini diolah semenarik mungkin dan juga menggunakan packaging yang unik yang akan ditawarkan kepada wisatawan untuk acara berikutnya kita akan menuju ke lokasi pengabdian kepada wanita pesisir pantai selamat pagi ibu ibu pagi 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 luar biasa yes alhamdulillah perkenalkan kami dari Universitas Brawijaya Malang disini kami bertujuan untuk mendampingi ibu-ibu nantinya untuk acara perkenalan dan juga masak-masak ya ibu ibu Ini acaranya nanti sampai aja, nggak usah takut Kami juga, apa namanya Semuanya nanti bisa belajar gitu ya Ibu-Ibu Nanti untuk kegiatannya kita ada masak-masak Kita ada menanam mangrove ya Jadi nanti yang menggunakan sepatu bisa diperhati Habisian kita menanam mangrove Itu ya Ibu-Ibu Oke, maaf pasti Anjang Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Ada semangat Semangat pagi Pagi, pagi, pagi Luar biasa Salam Ibu Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan panjang Dengan semua Itu pentingannya pentingannya apa Nah disini Namanya hari ini adalah dokter Tampis Kenapa? Kita sebenarnya Agotanya yang siapa Saya Dulu Kemudian yang satu Dokter Tom Beliau tidak bisa hajin Masih sangat mudah Tapi sudah profesor Pekerjaannya banyak Nah karena itu hari ini tidak bisa hajin Perempuan juga hari ini ke Taiwan Kemudian Prof Ibang Beliau hari ini Ada kegiatan Mengerjakan kurikulum Saya hari ini pulang Kenapa? Karena saya sebenarnya juga tidak di Indonesia Saya mengajar di China Ya jadi saya mengajar di sana Saya pulang untuk datang ke sini Karena Saya harus mengabdi kepada Masyarakat yang tidak di Indonesia Nanti akhirnya mengajar banyak bapak-bapak Yang satu adalah perempuan itu hobinya mengabdi uang Suaminya yang kerja kerang Sampai di rumah kita dengan istrinya Setelah itu uangnya habis Waktu suaminya melaut kembali Dan hanya dapat 5 kilo Akhirnya uangnya kembali Kenapa? Karena uang yang kemarin sudah Habis Nah karena itu Kita akan mencoba Kita akan mencoba Kita melihat di sini Kita punya mangkuk Kenapa mesti mangkuk? Satu Mangkuk Hasil oksigen yang luar biasa Kalau kemudian Kita menanam satu mangkuk Maka Kita setiap hari Infat sodakok Sodakok apa? Apa misalnya? Mengolah Mengolah Hasil Apa? Mengolah dari daun Pohon Akar pangkuk itu semua Ayo kita olah Olah bu Kesuen Terakhir-terakhir kembali deh Pak Dan nanti kita kemas Kita kemasan yang bagus Kita beri nama Namanya terus Kita belum bisa beri nama Apakah Nabi Apakah Nabi Menjadi semua Nabi Menjadi yuk Membuat perangkuk Misalnya Kelautan Aslinya Apakah Nabi Mungkin di ibu Perkenalkan saya Dipakai Nanda Tenggung Asal saya juga Sahabat-sahabat Suku Madura Sebenarnya Soalnya Kalau andai ada Non Andai disini Semuanya orang Madura Mungkin saya pakai Bahasa Madura Lebih enak Sebenarnya Ini Madura Toleransinya harus tinggi Apa sih yang kita mau perbaiki Kalau sudah Emang berjalan Tinggal kita perbaiki ke depannya Kedepannya apa Ya itu benar Kata Bu Liri tadi Lebih di Oleh oleh Ketika kita berjalan-jalan Kalau ke bawah oleh Ketika jalan-jalan Sudah melekat pada Setiap orang yang Mau berwisata Di monggo Di rumput sama-sama Namanya apa Kita Adain pertemuan Setiap minggu sekali Kita membuat apa Atau kita Berlatih apa Seperti itu Jadi setiap minggu nya itu Kita menghubungkan Entah kita itu Mau senap Atau mau apa Terus lain Jadi Istinya Adalah Saya Kemarin Ketik Laut itu Jauh-jauh dari Malang Saya benar-benar Itu Dua malam Baru sampai sini Paginya Jam Sengah 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 Dan yang dicari Setelah Ketik Laut selesai Itu adalah Oleh-oleh Saya muter-muter Disini Oleh-oleh apa Ketik Laut ini Ternyata gak ada MKN Belum ada Produk apa yang kita Tampilkan Yang kita unggulkan Itu Belum ada Karena ada suatu Dalam itu Ada perhatian Minuman mangrove Tapi waktu itu Saya tidak Saya cuman mendengar saja Saya tidak teringat Dan kebetulan Terima kasih Banyak Yang Saya katakan Ketemu jenengan Mungkin bisa membimbing kami Bisa menuntun kami Wanita-wanita Pencari UMKM Nah nanti Untuk kelanjitanya Saya bisa jatuh Baik Terima kasih Oke Jadi Mungkin Kalau yang lain Mau Itu Monggo Yang mau Apa yang Menginginkan Bagaimana Pengalaman Dari Monggo Ini dari Komunitas 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 Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan Saya Afil Dari Kebunuh Jember Kebunuh itu Bukan cuma ada di Jember Bu Tapi ada di Sepuluh kota Indonesia Di Setabaya Malang Jakarta Gitu Bapak Ini pantasih sedi pacari anakku Promosi Udah anakku nasih kuliah Bek Bek Pereng Bek Ini mesyu Cendul 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 transitioning ini daunnya direbus dulu nggak ini iya ini membuat kerepek daun mangrove ya maka kan Terima kasih. 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 Ini merupakan dokumentasi Sebelum pelaksanaan Saat pelaksanaan Dan hasil Yang didapatkan Di pengabdian Pesisir Kepada wanita-wanita Pesisir pantai Terima kasih Terlebih dahulu saya ucapkan Kepada teman-teman dari PIMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada teman-teman dari Universitas Brawijaya Malang Dan kepada teman-teman mitra Yang hari ini bersama kita Berjuang bersama Untuk meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Pantai Pantai adalah tempat yang bisa kita kembangkan Untuk mendapatkan Meningkatkan Perekonomian Karena itu Pada kesempatan ini Kita akan mengawali hari ini Kita akan meningkatkan di hari kemudian Dan yang paling penting adalah Kita berjuang bersama Untuk menjadikan diri kita Dan lingkungan kita Menjadi orang-orang yang cukup Baik itu finansial Maupun dari segi Kesejahteraan lainnya Terima kasih untuk semuanya Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton